Sekarang banyak Factor, tiba-tiba Factor gitu kan, yang mereka bilang Oh, I'm a fighter Tapi Banyak yang beneran Factor Gak ngepost kayak gitu Jadi kayak Ada yang beneran Factor, gak bilang dirinya Factor Karena coba-coba Tapi aku jatuh hati disini Dan Aku tau aku bakal Aku pengen stay lama disini ya kan, jadi aku Ngumpulin itu dari situ Aku ada sahabat tabungan, aku berangkat ke Bali Kalau audisi, lu kan mindsetnya beda Lu mau ngukur diri lu Kalau waktu itu gue audisi Buat bunuh, cari makan bro Gue buat makan bro, ikut audisi Waktu itu bro Karena kamu udah disitu duluan Menarik nih, jadi beragam selama ini Yang gue podcast itu kan memang Buat makan fight Buat hidup gitu Kalau ini lucu Sekarang buat hidup Dulu belum Kena karma lu Dulu belum Kena karma lu sekarang lu Syukurin lu Nyemplung kan disini Akhirnya nyemplung Senwak Adi Horiato The Blue Corner From Bali MMA History History Raya What's up bro Alhamdulillah Sehat bro Alhamdulillah Akhirnya Setelah sekian lama Sekian lama Masuk juga disini Kemarin Aditya Ginting Disini nangis Lu harus lebih Nangis lagi Mungkin air matanya Udah hilang banyak ya Jadi Gak bisa nangis lagi Makanya masuk ke dalam Sebenernya yang Cutting Adit apa lu Yang masuk mata lu Anak-anak cutting Tapi pikirannya Ke aku semua Jadi aku yang Jadi beban ya Jadi Torik ini Dulu Fighter Gak tau sekarang masih Fighter apa gak Lu kapan fight lagi sih Wallah Wallah Masih ada rencana Fight lagi gak Kepinginan masih Masih hati Fightnya masih Apinya belum padam Apinya belum padam Cuma Anak-anak Lebih butuh aku sekarang Anak-anak di Bali Memang lebih butuh aku Terus Masih ada anak Kecil juga kan Baru muka juga Terus masih ada bayi Jadi kayaknya Aku luangin Waktuku sekarang Buat Anak-anak Fighter di Balai Meme Kayaknya lebih Worth it Fokus jadi pelatih Ya Jadi coach Jadi coach sekarang Jadi nih Setiap anak-anak Balai Meme Fight Pasti ada Coach Torik Hampir Hampir Semua fight Aku harus Aku harus ikut Itu gimana Memang lo Di Amanahin dari Bali Meme Untuk Lo yang handle Teman-teman Fighter Apa gimana Ya dari awalnya Donny bilang Mungkin ada kesempatan Kamu bakal Switch Bantu aku Jadi tangan kananku Terutama buat Anak-anak Indo Buat jembatan Antara Donny Dan anak-anak Indo Karena Keterbatasan Bahasa Itu yang paling Susah kan Kalau pelatih luar Bahasa paling susah Sama kedekatan Mereka kan jarang Ngobrol sama Anak-anak Aku yang sering ngobrol Dan bahasa Jadi Aku di switch Sama Donny Buat Bantuin anak-anak Kontrol anak-anak Semua Jadi Dari situ awalnya Donny Mercayain semua Emang Donny bisa bahasa Arab? Donny bisa Assalamualaikum bisa Alhamdulillah Allah Akbar Dia bisa Ini bukanya kan Tadi Prince Itu Fighter Dari Inggris Inggris Tapi dia punya darah Yaman Yaman Aku juga gak tau Brother Darah mana nih Aku Yaman Yaman juga Aku sih mirip banget loh Mirip banget Asli Banyak orang-orang yang Waktu awal Aku fight Aku gak ada julukan Julukan ditanya One fight julukan Ada Torik aja Tapi Orang-orang Kamu mirip Kayak Nasim Hamid gitu kan Terus aku liat Ya lumayan Mirip ya kan Terus Oke aku Dari situ aku pake Nama julukan Prince itu Lo pernah gak Nyanyi lagu Arab Terus diaminin Orang Indonesia Gagak Soalnya kan Banyak kasus Orang lagi ngomong Arab Amin Amin Belum sih Orang-orang kayak lo Pake sorban Lo ngomong Pake bahasa Arab Gitu diaminin Nama orang Pasti sih Kayaknya iya sih Orang-orang Mungkin yang dikira Dikira doa Padahal cuma ngomong biasa Tapi memang Bapak ibu Yaman Bapak Bapakku Keturunan Dan ibuku keturunan Jadi dua-duanya udah Mix Jadi aku Mix Cuma kental banget Mixnya Mix mana nih? Indo Indonesia Arab Jadi kayak keturunan 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 Fasenya Masih kental Arab Gue ini juga Arab bro Arab malu Arab asli Arab neng dimas Monggorok Pasar mas Arab malu mas Arab malu Lo lahirnya dimana? Aku lahir di Bali Di Bali malah lahirnya Lahir di Bali Usia Tiga tahun Tiga empat tahun Aku pindah ke Jawa Kalau gak ada kerjaan Bapak di Jawa Jadi Di Bali pun ada sodara Di Jawa pun ada sodara Di Jawa Tengah Purwokerto Purwokerto Berarti bisa bahasa Jawa? Ngapak bisa bro Ngapak bisa Coba tes bahasa ngapak Contohnya Oke Arab ingin dimaks Apa? Arab ingin dimas Kencot Ini Arab Arab neng di Arab neng dimas Jawa kencot mas Lama bro Aku di Sampai sekarang orang tuaku di Purwokerto Jadi aku kalau pulang dari Bali ya Ke Purwokerto Ke Purwokerto Jadi kampung halaman Purwokerto Purwokerto Tetap Kalau udah minum air Purwokerto bro Mendoan Oh gitu? Purwokerto itu terkenal apa sih makanannya? Mendoan bro Mendoan ya? Mendoan Goreng aja Gak jauh dari Banyumas kan Purwokerto Dari Durian Bawor is real Ini kuracunin durian juga kemarin pas aku di Bali itu Oh ya mantep sih Kita makan durian dulu Nih gue kenalin durian-durian yang memang Enak dimakan Tapi aku coba sendiri Gak bisa Zong emang harus Makan durian pake teknik bro Harus pake teknik Gak asal Gak asal harum aja ya kan Gak cukup Gak bisa Aku coba Zong Coba Zong Berapa kali Tapi kalau yang ke tempat yang emang udah khusus durian Emang mereka udah pilih kan Jadi aku asal pilih pun emang udah bagus Enak ya Pasti enak Tapi emang pilihan gue beda gak bro? Beda sih Bentuknya Warnanya hampir sama Tapi rasanya bisa Detailnya beda kan Agak asem kadang Terus kalau makan durian sama gue Gue ceritain nih Asal-asal Asalnya Lebih nikmat ya kan Gak asal makan Lebih tau Gue paling seneng Ngeracunin orang makan durian Aku emang hobi durian Cuma ya itu Gak tau sama sekali Tentang durian Knowledge durian gak Asal makan aja Asal wangi aja Manis Asal manis Ternyata ada yang asam Ada yang pahit Ada yang Gak semuanya harus manis Dari durian Iya Nah ini kita balik lagi nih Kalau lama gak ketemu Kawan lu begini emang Panjang Panjang ngobrolnya Kemana-mana Oke sekarang Gini Lo kan lagi fokus Ngebawa Adit Untuk fight di title fight Nah kalau lo ngeliat Adit nih kayak gimana nih Wah ngobrolnya Adit panjang bro Adit itu Kemarin dia Hampir Adit itu hampir satu letting Sama aku di Bali Mema Jadi aku duluan dateng Terus gak berapa lama Adit dateng Jadi dia Kita berdua tuh Partner sparring Partner drill Hampir bareng terus Aku Adit Stever Dan kelasnya sama kan Kelasnya sama kan Jadi enak Buat partner sama kan Enak jadi Aku tau Adit Ini awalnya gimana Dateng gimana Susah di Bukan susah ya Adit tuh Galak di sparring bro Galak di sparring Galak bro Gak bisa Adit itu gak bisa kontrol Gak bisa kontrol Pukulan Tendangan Dulu gak bisa Selalu keras Sparring Full power 100% 100% Huk-huk terus High kick Dia belum bisa kontrol Tapi tekniknya Oke dia punya teknik Cuma dulu masih Susah kontrol tekniknya Jadi sparring pun langsung hajar Tapi lama-lama Dia bisa Bisa kontrol Bisa tau Timingnya kapan Dan aku pun tau Susahnya Adit Dan primenya Adit Aku kira nih saat ini Dia di usia-usia Di primenya dia nih Saat ini Golden age Golden age nya dia disini Makin liat Aku makin liat Bisa Kepercaya dirian Teknik Kematangan Sekarang nih Waktunya Adit Buat bersinar Ini kan Kemarin dia Berlinang air mata Disini Dia belum cerita Kisah ini Dan ini Sebenernya Relate sama Postingan lo Di instagram Ini salah satunya Gue ngundang lo Ya karena ini juga nih bro Di instagram nih Ini Dia Coach story Krayes ini Dia posting Di story instagram Ini gue bacain ya Kenapa banyak Atlet-atlet Terutama dari Martial art Jarang posting Susahnya mereka Yang selalu diposting Enaknya semua Karena kita tau Kalau kita posting Susahnya Bakalan gak ada Yang mau jadi Atlet atau Fighter Ini fakta Maksudnya apa nih bro Ini kayaknya Dalem banget nih Dalem Karena aku liat Sekarang banyak Fighter Tiba-tiba Fighter Yang mereka bilang Oh Aku Tapi Banyak yang Beneran Fighter Gak Nge-post Kayak gitu Jadi kayak Ada yang beneran Fighter Gak bilang dirinya Fighter Tapi yang Bukan Yang baru-baru Fighter Dia bilang Wow Champion Blah-blah Gitu kan Tapi yang beneran Fighter Dia Santai Cuma kasih Oh aku menang Ini Aku menang Ini Udah Gak Gak Diceritain Oh hari ini Aku latihan Ini Aku berdarah Disini Aku Aku gak makan Aku dimerahin Pelatih Ini kan Gak pernah dipost Sama Atlet-atlet ini Karena Itu yang Aku Post itu Karena Aku ngerasain juga Sebagai atlet Dan Faktanya Seperti itu Gak mungkin Mungkin Tapi hampir Gak mungkin Atlet Post Tentang Susahnya Dia Karena Mereka gak mau Ngeliatin Susahnya Mereka Mereka Yang atlet Bener ini Mau keliatan Happy Terus Mau keliatan Oke-oke Aja Di mata Keluarganya Supaya Keluarganya Tenang Oh happy Bangga Terus Sama si Si atlet ini Jadi Jarang mereka Post Aku pun Jarang Jarang Post Kayak Adit Kemarin Apa dia Pernah Post Aku aja Hampir gak Tau Aku orang Aku Deket Satu kamar Sama Adit Dulu di Mas Tapi Dia Jarang Jarang cerita Kayak Gak makan Uang habis Gak pernah Ngeluh Adit itu Kita ngomongin Adit ya Khususus-khusus Adit Itu Atlet Yang Kalau gak Disuruh Res Dia gak Res Gila Adit itu Sampai Ada Head coach kita Donny bilang Bro suruh Adit Res Ngapain Dia gak ada Fight Dia Serhat dulu Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Latihan terus Takut nanti Badan dia cedera Tapi Adit yang Kepingin Bro Mungkin Dia kan Jauh dari Keluarga Ngebuktiin Kita sama-sama Rantau Jadi kita Tau Kalau kita Gak Dapetin ini Apa yang kita Mau banggain Gak ada Cuma satu Bahkan Lebih peliknya Lagi Kalau kita Gak dapetin Kita gak Makan Itu dia Itu lebih Rasa lapar Yang gue liat Bikin Adit bertahan Rasa lapar Lapar Sakit Terus dia Merinding sih Kalau ngomongin Anak-anak Yang di Bali Bukan di Bali Semua yang rantau Hampir semua Anak rantau Pasti punya Pengalaman yang sama Jauh dari orang tua Dia mau Ngorbanin semuanya Waktu Tenaga Uang Dan mungkin Gak semuanya berhasil Ada yang Gagal Ada yang suksesnya Gampang Balik lagi ke Rezekinya orang masing-masing Benar Balik lagi Tapi buat Adit ini Aku bilang Dia paling Less comment Sama latihan Dia semua Latihan ini oke Nurut Oke Adit kamu latihan ini Oke nurut Dia gak pernah Gak pernah Tawar-menawar program Langsung Mungkin tanya Ini buat apa Ini buat apa Wajar ya kan Biar kita tau Ngapain Apa yang kita lakukan Tujuannya buat apa Itu buat edukasi juga Tapi Adit itu hampir gak Res Latihan terus Udah berapa lama Kita sama Adit Oh lama bro Aku sama Adit Tau Susah-susahnya Masih jaman aku Fight Adit juga fight Adit termasuk Top lah Maunya Partner Partnership yang bagus Buat aku Di Bali Nah ini Kalau ngomongin Susahnya Adit Lo pernah gak Di posisi Kayak Adit Jujur Kalau aku Di posisi Kayak Adit Yang bener-bener Gak makan Gitu Gak pernah Karena Aku dari keluarga Yang susah Tapi gak Sorry Tapi mungkin Gak susah banget Karena aku masih Ada yang bantu Tapi Orang tua full Setelah aku Pergi ke Bali Karena aku janji Sama orang tua Aku Bakal Pergi ke Bali Aku bakal fokus Di fight ini Kamu serius Dibilang gitu Oke serius Oke Tunjukin Kalau ada apa-apa Ada tantemu di Bali Oke Cuma aku Di Bali itu Sedikit bisa Kontrol keuangan Karena aku bisa ngajar Waktu itu Jadi aku Setiap latihan Aku bisa Mungkin private Aku dapet Jadi kalau Pertama kali dateng ke Bali Lu langsung dapet job Dapet kerjaan Enggak Enggak Aku punya tabungan Dulu di Jawa Aku kerja Di bank Salah satu bank gitu Swasta Disitu aku nabung 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 Karena aku tau Aku gak bakal Kerja kayak gini Ini bukan Bukan passion Lu pernah kerja di bank Pernah bro Dimana Salah satu BPR Di Jawa Broker Sebagai apa lo Teller Teller Hitung-hitung duit Hitung duit orang Kerja bro Aku kuliah selesai Di ekonomi Terus Kerja di bank Terus Aku pernah kerja di Appraisal Apa tuh? Penilai Jasa penilai Jadi itu Kalau misalnya kamu mau Pinjam uang di bank Bank harus pakai pihak ketiga Untuk menilai asetmu Apakah itu masuk Dari nilai pinjamanmu Apa enggak Aku pernah disitu Dan tapi Aku ngumpulin Duitnya dari situ Karena aku tau Passion ku tuh di olahraga Dari kecil aku suka olahraga Sepak bola Aku lama di sepak bola 15 tahun Terus habis itu Aku Balik Aku coba Ini dunia Marshalat Gak lama Karena coba-coba Tapi aku Jatuh hati disini Dan Aku tau Aku bakal Aku pengen Stay lama disini Jadi aku ngumpulin itu dari situ Aku ada sahab tabungan Aku berangkat ke Bali Jadi Lo tuh Di industri ini tuh Sebenernya awalnya Coba-coba aja Lo udah punya Main job yang Udah jelas Udah settle nih Udah Kayak jadi teller bank tadi Jadi apa tadi yang Appraiser Itu kan maksudnya Pekerjaan lo udah settle gitu Secara Finansial gitu Terus Kenapa lo segila itu Berani Ninggalin kerjaan yang udah settle gitu Demi Yang industri yang sama-sama kita tau ya Buah si malakama ini Iya Tau-tau Jadi Agak mundur sedikit Karena aku dari kecil Suka olahraga Aku gak bisa Gak olahraga sedikit Satu hari tuh Kalau gak olahraga tuh Entah apalah Lari lah Atau entah main bola lah Kita jaman kecil main bola Hormon lo gak terlambiaskan lah Iya Oke Terus Kayak enak lo kan Harus terlambiaskan Kalau gak Rusuh Kemana-mana terus Jadi dari kecil aku main bola Atau tidak Main bola Sampai umur mungkin 14-13-14 tahun Ada kesempatan Harusnya keluar dari Purwokerto Setelah aku SMP selesai Tapi Gak diizinin sama orang tua Aku bisa keluar dari Purwokerto Masuk ke Mungkin Jakarta Sekolah di sini Atau sekolah di Bandung Yang ada sekolah Bolanya bagus Ya kan Karena aku Atlet bola waktu itu Di Purwokerto gitu kan Itu ikut klub apa Daerah Dulu Dulu klub Klub ya Klub Klub Terus Ada kesempatan buat keluar Tapi Gak diizinin Terus Oke aku tetap di klub Tapi setelah SMA selesai Itu kan masuk junior Setelah kuliah Dan sekolah selesai Kerja kan Jadi kerja Terus main bola Gak bisa Gak bisa Berbarengan gak bisa Harus dipilih salah satu Tapi Untuk dimain bola Aku udah gak Udah gak Di performa Topnya lagi Karena bola kan harus mudah Performanya didorong dari 14 Usia dini kan Terus aku Kayaknya gak bisa jadi Main job Aku pinginnya Di bola Ya aku pinginnya Profesional atlet Entah apapun itu Pemen bola atau fighter Aku pemen bola Olahraga lah Olahraga lah Terus dari situ aku Oke lah aku ngalah Aku ikut Normal job Masih normal job Tapi masih ada Di darah ini Masih ada lah Sesuatu ya kan Terus Blah 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 Ada sodaraku posting Di facebook Dia main MMA Tapi aku gak tau itu MMA awalnya Terus aku tanya Apa itu Oh MMA bro Dia di Belanda dia Terus Sepupu kan Coba kamu Kalau Mana apa Mau tau Lebih banyak Kamu bisa ke Jakarta Terus aku coba cari Di Burokerto Gak ada bro MMA bro Gak ada bro Apa itu MMA Juga gak tau Di Jakarta Waktu itu ada Waktu itu Mungkin beberapa gym lah Ada aku cari Tapi kan terlalu jauh Dan waktu itu Aku kerja juga Terus Aku cari 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 Akhirnya setelah Beberapa bulan cari Ada yang buka MMA Di Burokerto Tapi Fokusnya Cuma di Muatai Sama BJJ Apa nama itu Core Core MMA Core MMA Core MMA Ya masih itu Awal Awal mula aku latihan disitu Pertama kali lo disitu Pertama kali Pertama kali latihan Member Latihan Muatai Tiga kali seminggu BJJ Satu kali seminggu Nah gitu kan Udah latihan biasa Latihan biasa Waktu itu Mungkin cuma Empat Enam orang Ya kan Mas Latif Pelatihnya Coach Coach siapa namanya Latif Kuncoro Latif Kuncoro Dia pun kerja di bank Dia salah satu Dia salah satu Apa namanya Gelombang pertama Muatai Dulu kan dateng ke Indonesia tuh Orang dari Thailand Awal-awal Awal-awal Dia salah satu yang Coaching klinik lah Dia yang dateng Jadi aku latihan disitu Awalnya gak mau fight bro Awalnya cuma Olahraga aja Biar sehat aja lah Iya biar sehat aja Nyalurin inilah Iya nyalurin apa Biar Aku kan gak pernah berantem Dari kecil kan Aku ingin punya Kayak self defense gitu Udah berjalan lima bulan Terus Di bulan ke sembilan Ditawarin fight Katanya Lama juga loh latihan Lama sembilan bulan Aku kalo Sama olahraga Kalo aku udah Suka Tekun Tekun Aku gak Gak suka ganti-ganti Udah 9 bulan Ditawarin fight Amatir Muatai Dulu di Tangerang mungkin kalo gak salah Vida namanya Vida promotion Pernah denger Ditawarin aku bilang sama orang tua Mau latihan Latihan bersama Jakarta Karena gak boleh fight kan sama orang tua Gak boleh nih Boleh Boleh latihan tapi gak boleh fight Gak boleh fight Tapi boleh latihan Oke Ke Jakarta Tanding Menang Tanding menang Pulang Dimarahin Karena ketahuan Gak boleh latihan Satu bulan kalo gak salah Setelah itu Ijin lagi Iya gak latihan Eh gak tanding Cuma latihan Oke Boleh Terus setelah itu Tanding Jujitsu Di Jogja Walaupun kalah terus ya Jujitsu aku kalah Gak bisa Jujitsu Kalah terus Jujitsu Di Jogja Tapi masih aman Karena gak ada pukulan Gak terlihat lah Gak terlihat kan Tapi pulang-pulang Sempet aku Main Jujitsu Hari Sabtu Hari Minggunya Amatir MMA Di Jogja juga Pelatih udah wanti-wanti Jangan Gak bagus Terlalu capek badanmu Tapi aku ngeyel Akhirnya Main MMA amatir Kalah Lepas ini Tulang ini Karena ada sederakan Pulang tangan Iya tulang ini Pulang tangan digantung Wah makin marah-marah lagi orang tua kan Gak boleh lagi Tiga bulan aku recovery itu Terus setelah itu Itu lo masih sambil kerja di bank Masih bro Masih itu masih kerja di bank Dan Setelah itu Mulai latihan pelan-pelan Latihan pelan-pelan Sambil nonton Wah panjang ceritanya nih Bukan One Pride dulu Di TV One itu Aku masih inget Prof Shino sama Max Netino Dia ngadain Audisi Bukan audisi Apa? MMA Sehari Sabtu Tapi MMA UK Dia cuma nayangin aja Dia cuma nayangin Terus setelah berapa episode Si Prof Shino ini bilang Mau ada audisi MMA Terus aku bilang sama pelatihku Boleh gak aku ikut nih Audisi Aku gak pengen main Aku gak berani Cuma pengen tau Aku latihan selama Satu setengah tahun Nilai ku dimana Karena ada nilai kan A, B, C, D Terus Oh iya gak apa-apa Sorry tapi aku gak bisa Nemenin Pelatihku bilang gitu Buat ngukur diri ceritanya nih Ngukur diri ya kan Berangkatlah aku sendirian Sama sekali gak Gak tau Siapa-siapa disitu Ini audisi pertama One Pridenya Meme Audisi pertama Berarti ada gue dong disitu Harusnya ada bro Diberitama Iya Kelapa gading Gak mungkin kalau gak ngeliat gue Gue grade A loh Gak mungkin kalau lo gak ngeliat gue Aku liat kamu Liat Wardi Pokoknya orang-orang yang terkenal ya Kamu Wardi Mas Wardi Terus ada Siapa Heavyweight Angga Bukan heavyweight Siapa Tapi gak main di One Pride Yang dari Bandung Gak tau Mas Vincent Ah Vincent Majid Vincent Majid Yang grade A kan dibarisin di depan Terus aku Udah audisi nih Lo grade apa waktu itu Aku B B Gimana Kisah audisinya gimana Aku audisi Yang nge-pad Mustadi Aku tau Mustadi Pokoknya aku Aku riset dulu Sebelum aku Jakarta Siapa yang Yang Icon-iconnya Gitu kan Biar aku gak malu Gak kosong disana Udah dateng Di pad Satu setengah menit Muatai Satu setengah menit boxing Setelah itu Tiga bandingan Setelah itu sparring Nah sparring Sama Burdan Nah masih inget aku Semuanya masih inget Lainnya itu Sparring keras semua bro Main Pampung Pampung Terus Lo gak ngeliat gue Sparring sampe berdarah-darah Lawan gue Lu hancurin gue Itu dia Aku bilang Sama Burdan bro Ingat gak tadi Fransino bilang apa Prof Sino Sparringnya bukan Diliat dari Kalah menang Atau power Tekniknya bro Kita main teknik aja Itu karena Aku gak mau Cedera atau gak mau Gimana kan Cuma Audisi aku gak mau Keras-keras bro Serem juga kan Ngeliatnya darah gitu Wah anjir cuma audisi Mati-matian juga kan Burdanya oke Main bagus lah kita Main teknik kan Main teknik Akhirnya semua keluar Dua-duanya dapet B Aku dapet B Terus yang Kalian dapet grade A kan Seneng aku kan Ada senengnya Telepon lah pelatihku Mas aku dapet B Mas Setelah latihan Wih bagus bro Gitu kan Tapi harus tanding Karena tangan kontrak Lo berat berapa Waktu itu 56 bro Oh 56 Gue masih 52 Nah iya 52 Aku 56 Tapi sebenernya Bisa aja Waktu itu kita Ketemu bisa aja Pas pari gitu Mungkin bro Bisa aja Tapi Kalau audisi Lo kan Mindsetnya beda Lo mau ngukur diri Kalau waktu itu Gue audisi Buat bunuh Cari makan bro Itu dia bro Gue buat makan bro Ikut audisi Waktu itu bro Karena kamu Udah disitu duluan Karena aku kan Aku mulai olahraga ini Umur 21 Ya 21 Aku bukan dari yang Dari kecil Dari kecil Emang fighter Beladiri gitu Enggak Emang cuma buat Self defense aja Ini menarik Jadi beragam selama ini Yang gue podcast itu kan memang Buat makan fight Buat hidup gitu Kalau ini lucu Sekarang buat hidup Sekarang buat hidup Dulu belum Kena karma loh Dulu belum Kena karma loh Sekarang loh Syukurin loh Nyemplung kan disini Akhirnya nyemplung Terus setelah Telepon gitu Udah Pulang Ada senengnya Ada takutnya juga Wah dapet B Ternyata latihanku Selama ini Ada hasilnya lah Ada teknik yang keluar Walaupun Bukan menang atau kalah Tapi Walaupun pas sparing Nanti udah cincai lah Itu dia Terus Seenggaknya Para profesional ini Menilai Kan mereka lebih Pak prof Sino Mereka yang nilai kan Jadi mereka udah Oh tau nih si anak Bagus tekniknya Bagus Ternyata Jadi aku udah Berarti setiap malam Aku latihan pulang kerja Ada untungnya juga Ada hasilnya lah Work lah Tapi harus tanding gitu kan Yaudah lah Wodoh lah Tanding gitu kan Udah pulang Itu mungkin sekitar Dua bulan mungkin Ditelepon Dapet kabar Ada Panggilan fight Nah disitu aku udah mulai Siapa lawannya gitu kan Lawannya Brando Oh oke Lawan Brando Aku gak tau Sama sekali Brando itu siapa Buta lah sama eme Aku buta lah Ya kan Terus Aku bilang sama orang tua Ajak nonton bareng MMA Di malam itu Aku bilang sama orang tua Itu satu bulan Sebelum fight Gimana kalau Itu aku di dalam TV Gitu kan Aku udah tangan-tangan kontrak bro Orang tua aku bilang Jangan ngawur lah Itu kepala ditendang begitu Enggak 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 Terus itu awal-awal Instagram tuh Aku cek Instagram Brando Maman Wih serem bro Pukulannya kenceng banget Ya kan High kick Dia karate Sabuk hitam Kalau gak salah gitu kan Jiper lah Aku lah Istilahnya jiper Aku bilang sama pelatihku Ini videonya dia Aku gak mau nonton Terserah kamu mau Gimana strateginya Oh iya Oke Udah itu Kita latihan Sebulan Dua minggu sebelum berangkat Aku bilang Sama orang tua Torik bakal Main Disini tanggal sekian Kaget kan Tapi Marah dan seneng Akhirnya anaknya bisa di nasional Gitu mungkin atau gimana Tapi Takut juga ya kan Terus Oke lah Hari pertandingan Terus Kita tanding Hampir kalah Waktu itu kena guletin Brando kan guletinnya terkenal Terus Akhirnya ngebalikin Kedudukan juga Akhirnya Aku dikasih Kesempatan menang Oh ya setelah itu Semua keluarga besar Say no Telepon ke ibuku Terus-terusan Setiap hari Kamu jangan Jangan gila Anakmu disuruh gini Haram Haram gitu gak Iya Enggak sih Haram sih Haram sih kayaknya sih Cuma ibuku kan Keluarga besar ya Sebelas bersaudara Jadi hampir semua tuh bilang No Yang gue takutin tuh Haram Haram Soalnya kemarin Baru di demo bro Oh iya bener Itu yang bukan Cancer itu bro UFC di demo Haram Haram Nah itu Keluarganya Brother Torik Ini termasuk yang mengharamkan Apa tidak nih Gak haram sih Cuma Gak haram ya Jangan gila lah Jangan gila lah Anak-anak disuruh berantem gitu Mau jadi apa Gak ada kerjaan lain apa Itu dia Udah bagus-bagus Di bank gitu kan Udah ngapain gitu Terus Ada satu tantaku Yang bilang ke ibuku Jangan semuanya ditolak Jangan dengerin yang negatif Positifnya juga didengerin Ngobrol sama anakmu gitu kan Mungkin Aku ngobrol lah sama ibu sama bapak Aku pengen gini-gini Aku passion ku disini gitu Jadi posisi lawan brando itu Aku masih kerja Jadi kerja latihan-kerja latihan Terus Menang lawan brando oke Terus setelah itu Sedikit diizinin Tapi Kayak Setengah-setengah Setengah hati Setengah hati Dapat panggilan lagi Waktu itu masih di lima enam Ketemu Rengga atau Oh yang dari Solo Brianata Brianata Rosadi Kalau gak salah ketemu Brianata dulu Tadi tuh Lo debut ketemu brando Brando juga debut juga disitu ya Debut sama-sama debut Sama-sama gak tau apa-apa gitu kan Brando pun juga masih kacau Street fight lah gitu kan Ya kuliah brando Balik-balik babu semua itu Iya muter-muter semua kan Terus Brianata Aku tau Brianata Basicnya Gulat kan Iya Mateng nih Mateng nih orang-orang lama Dan dia Brianata orang lama Dia pernah main di BFC sebelum ya Iya orang lama Aduh gimana nih Waktu itu aku belum tau cara Oh bisa nolak Atau bisa Mungkin Nolak lah Nggak aku terima semua itu kan Pelatihku juga terima semua Main lawan Brianata Nol BJJku kan Kalah Kena submission Kena submission ambar Terus Setelah itu Dapet lagi Panggilan Lawan Rengga Rengga pun BJJ Kalah lagi ya gue gitu kan Udah anak-anak striking Hancur ya Kalau orang BJJ Zaman dulu Rasaan anda gimana tuh Kalah dua kali Kalah dua kali bro Waduh Gimana nih kan Makin Makin bener orang tua bilang Jangan disini Kerja aja udah Jangan-jangan gue kewalat nih Jangan-jangan aku Salah gitu kan Milih ini gitu kan Tapi udah terlanjur seneng Setiap hari latihan Ketemu orang gitu kan Udah fight Terus Aku tuh ikut kompetisi gitu loh Jadi Wah Ada Dari dulu kan main bola kayak Profesional Bila di junior aku profesional Tekan kontrak juga di profesional Tapi Amatir gitu kan Maksudnya Nggak Di junior Nggak yang senior Nggak semua liat Feelnya beda bro Berjuang dengan tim Dengan Ya lo berjuang dengan diri lo sendiri Itu beda Feelnya lo kompetisi Lo kompetisi Rame-rame Sama sendiri tuh beda Beda Emang kita tim Di MMA tim Tapi begitu Catch ditutup Cekreng Itu bener-bener lain cerita Iya ada tim yang bantu kita di luar Tapi kalau Kita nggak bisa denger Atau nervous ya Itu bener-beneran Aku lawan kamu gitu Yang gue maksud tuh Kita disini jadi Center Jadi Pusat perhatian Pusat perhatian Mata tuh ngeliatnya ke kita semua gitu Beda halnya dengan tim Ketika tim bertanding Kira bisa liat sana Iya Orang yang disuka doang yang diliat Kalau secara tim Tapi kalau Ini individu Beda Bro Waktu lawan brandu itu Fight pertama bro Nggak tau mungkin Feel lo gimana Pasti berasa sampai sekarang Begitu masuk kan masih terang semua tuh Pinggir-pinggiran masih terang Penonton masih kelihatan Begitu ditutup Itu kan penonton gelap semua Aku bisa Wah anjit ngapain disini ya Terus begitu-begitu Brandu langsung Langsung nyerang kan Langsung nyerang Langsung nendang itu Aku Bener-bener hilang disitu bro Jadi setelah fight Aku nggak inget Maksudnya Aku fight inget Tapi Fightku gimana tuh Aku nggak tau Karena terlalu besar adrenalin Lupa aku fightnya Setelah aku nonton video Wih gila juga ini fightnya ya Gitu juga Kakinya ke atas ini Wah tapi Itu kan Awal kan Tapi Bikin aku yang bikin Bikin suka tuh Nagih Nagih disitunya bro Jadi aku udah bilang sama orang tua Walaupun kalah dua kali Waktu itu aku Terus Apa yang aku Salah nih Aku ngomong sama pelatih kan Apa yang ini Ternyata mungkin Sparring partnernya kurang Atau Program latihan di Di gameku kan mungkin Lebih ke striking Kita butuh Banyakin yang Groundnya juga Jadi kita bisa Imbangin lah Lalu Dapet fight lagi Ketemu Orang Samarinda Samarinda Aku lupa Lamanya Aku Ngobrol sama pelatih Kamu harus keluar Kamu harus cari Camp yang lebih besar Buat Sparring partner Terus pelatihku juga kerja di bank juga kan Gak bisa Gak bisa setiap hari Pantau aku kan Waktu itu Posisiku Udah gak kerja di bank Jadi posisiku udah Dia bukain aku camp Di core itu Aku yang pegang Tapi Gak ada sparring partner buat aku Kecuali Si pelatihku ini Jadi jarang juga kan Terus pelatihku bilang Oke buat fightmu ini Kita sebulan Kamu fight Aku kirim ke Solo Han Solo Oh ke Han dulu Han Solo Dari Han Solo Terus itu pertama kali aku kenal Ko Johan Ke Han Solo Ketemu Aja sekali Jadi dari pekerjaan nih Lo resign Resign bro Resign Jadi aku dari bank Fight kan masih fight Terus aku ke appraisal Yang tadi Aku masih fight Terus setelah Fightku terakhir Aku bilang sama yang appraisal ini Yang bos yang appraisal Aku stop Aku mau fokus Setelah aku kalah dua kali Aku mau fokus disini Berarti lo kalah malah resign Bukan saat orang menang Resign bukan Enggak Lo justru hancur Malah resign Malah resign Aku pengen Karena udah terlanjur Nyemplung kan Udah terlanjur suka juga Orang tua udah Udah setengah nih Ngasih kode nih kan Jangan aku sia-siain gitu kan Oke aku membuktiin Jadi aku full resign Aku ke Solo Satu bulan Diterima dengan baik Dan Solo Latihan Dan menang Setelah itu menang Dan aku ngerasain Perbedaannya Gimana latihannya sendiri Dan sama Banyak sparing partner Terus dari situ Dari Han Solo Aku pulang Pulang Latihan sendiri Dapet fight lagi Dapet fight lagi Sebelum itu Jakarta Muatai Jakarta Muatai Buka Trainer Apa Kayak butuh trainer Locker lah Locker pelatih Locker pelatih gitu kan Posisiku disitu Di core MMA Ngelatih Main Asisten coach lah Disana Aku dibukain gym Setelah aku resign Dari appraisal Aku kerja sebagai Trainer dan atlet Di core Perwokerto itu Jadi sedikit-sedikit Aku bisa hold pad lah Bisa ngajarin gitu Terus Aku liat nih Ada trainer Lowongan di Jakarta Dan aku tau Jakarta sama Bali tuh Punya koneksi Jakarta Muatai Sama Bali MMA Terus Aku coba Kirim email Ke mereka Dan ternyata Gak lama Dipanggil sama Jakarta 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 Wawancara Terus Dia tau Aku mau fight Di One Pride Dua bulan Setelah wawancara itu Terus karena dia tau Gimana kalau Kita kirim kamu ke Bali Itu awal mula aku ke Bali Jadi aku diterima di Jakarta Tapi aku gak kerja dulu di Jakarta Aku disuruh latihan dulu di Bali Belajar dulu Belajar dulu Karena dia tau Karena mereka tau Aku ada fight di One Pride Kamu persiapan dulu aja Oh Oke seneng kan aku kan Udah berangkat ke Bali Cuma Itu biaya yang biayain siapa tuh bro Aku semua bro Masih sendiri tuh Belum ada sponsor Berarti sama camp pun gak disupport Enggak Pokoknya dalam artian support nih Dibiayain full enggak Belum Cuman latihan aja loh Latihan aja Free training lah Free training Free tempat tinggal Oke Ada mes lah disana kan Terus Udah lah berangkat ke Bali Dan sebelum berangkat pun Aku bilang sama ibuku sama bapakku Ini saatnya nih aku Tolong izinin aku sekarang aku keluar Dari Purwokerto Karena kan tau kan Purwokerto kan kota kecil Susah Buat Ngembangin di industri Ngembangin kan di industri kan agak susah kan Di industri Bila diri khususnya agak Agak susah Kita harus berani Terus Aku bilang sama mereka Akhirnya full 100% Kalau ada papa Ada tantemu Ada tantemu kan Curang sekali ini orang ini Ada tantemu Terus Tantemu pun Tipe orang yang Enggak ngijinin dulunya Waktu aku fight Termasuk ubu yang melarang lah Kubu melarang Ya kan Tapi Karena aku daftarnya Untuk trainer Ya kan Jadi terus Ini juga Ibuku juga tau Torik kalau latihan tuh Udah Udah apa namanya Fokus lah gitu kan Udah Aman lah gitu Sebelum kita lanjutin nih bro Ini Ya fair-fairan aja Seleri di trainer Sama seleri di bank tadi lo Sebagai Apa tadi tuh Teller Itu Lebih Oke mana bro Fair-fairan aja Fair-fairan di bank Di bank Gak beda jauh sebenernya Kalau di waktu saat itu ya Waktu saat itu Gak beda jauh Tapi aku ngerasa Aku punya kebebasan Di Di Apa Gue lebih Trainer ini Lebih hidup Di sini Iya kan Aku mau lari pagi Aku mau jogging siang Aku mau ngapain Aku sedikit bebas bro Jadi Iya Betul Jadi gak ada Gak ada beban Ini bentar lagi Banyak teller bank yang ngerisen Gak ada Di tahun Di tahun pertama oke bro Di tahun pertama oke Di tahun Oke lah duit lo boleh banyak Tapi kebebasan lo Iya Hati gak bisa bohong Panggilan jiwa ya Panggilan jiwa bener Terutama di waraga sih Terus ke Oke lanjut ke Kebali kan aku Ditanya sama Don Carlo Donny Yang Head coachnya Berapa lama disini Tiga minggu Dapet apaan Tiga minggu Dapet apaan Tiga minggu gitu kan Oh iya karena Apa Panggilannya Segi apa Kan dulu kan One Fred kan Kalau gak salah Dipanggilnya tuh Gak kayak sekarang kan Sekarang kan lebih enak Dulu dadakan Dulu kan sering dadakan kan Terus Oh yaudah Latihan lah Latihan Wah disitu cuma Indonesianya cuma dikit dulu Kecil sendiri ya kan Banting-banting lah Diajar-hajar lah Tangan gemeter Tiap malam ya kan Sama stefer lah Udah aku yang Yang senior Stefer tuh disana Dulu orang Indonesia Masih sedikit ya Di Bali Berarti lu awal-awal Awal-awal orang Indonesia Yang di Bali Lu stefer Aku stefer dulu Aku Terus ada Wali Citra Sempet Citra sih Karena dia Ke Jakarta ya Dia bisa ke Jakarta Bisa ke ini Yang disana stay tuh Stefer aku Abit Abitnya Bogor Sama Theo Nah itu berempat lah Dua kan ini besar nih Sedikit besar lah 6-5 kilo kan Aku sama stefer yang kecil-kecil ya kan Yaudah kita dibanting-banting lah Dibully-bully disana Sudah selesai 3 minggu Aku fight Aku fight Disitu aku kalah split Nah Poin ya Kalah point Tapi aku ngerasa Wih ini top performance Latihan aku nih Waktu itu lawan siapa loh Popay Sekarang Popay sama Brando Semua latihan Di Bali semua Jadi temen kita Dari temen Dari lawan jadi temen Tapi aku ngerasa Di 3 ronde itu bro Top performance Cuma aku mungkin salah strategi Waktu itu Kelah Kelah point banyak Di low kick Dia sering low kick Popay kan bagus low kicknya kan Wushu Shanda Wushu Shanda Aku kalah Strategi mungkin Salah Kalah pintar dulu Terus Udah 3 minggu Setelah itu Pulang ke Jawa Recovery Baiklah ke Jakarta Di Jakarta kerja trainer Oke latihan Setiap malam Bisa latihan Trainer oke Setelah 3 bulan Donny bilang Bro kapan kamu ke Jakarta Terus Terserah Aku Terserah Kalau aku Kerja ke Bali Sorry ke Bali Kita butuh kamu disini Tapi pihak Jakarta Nggak ngijinin Karena Kata mereka Tore ngebantu disini Jadi remutan nih Gede kepala Terus Tapi ditanya Kamu suka mana Bali lah Itu kan Aku lebih suka Bali Karena Porsi Terus aku lebih suka Bali Yaudah Nanti aku bilang Harusnya Yang ini Lebih besar mana Harusnya kamu gitu Jangan suka Nggak sama aja Malah besar Jakarta Oh gitu Iyalah Di Jakarta Dulu ya Sekarang Sekarang beda Alhamdulillah Beda beda Dulu di Jakarta Karena Hitungannya Trainer ya Jadi Lebih besar Lebih besar Trainer Jakarta Kalau di Bali Aku lebih intensitas latihannya Lebih besar Atlet Terus Oke Setelah 3 bulan Jakarta Aku pindah ke Bali Udah full latihan tuh Terus Si Donny tanya Kapan kontrakmu Habis sama One Pride Terus Kayaknya udah habis deh Terus Kalau ada tawaran Jangan 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 diambil dulu Jangan perpanjang kontrak Karena kamu masih Jauh Makanya skillmu masih Kamu ada bakat Tapi Jangan dipaksa dulu Nah Donny bilang Suruh Jangan fight dulu Hampir setahun Setahun itu Kamu lihat yang ground dulu Karena Groundmu Minus Bukan nol Tapi minus Aku nurut Ya kan Karena itu faktanya Aku nurut Akhirnya ada tawaran Terus aku Nggak bisa perpanjang Ditanya kenapa Ya aku bilang Pelatih belum Pelatih yang sekarang Nggak nginjinin Oh iya dah Nggak apa-apa Prof. Sino bilang gitu Sudah Mulai dari situ Aku latihan Ground-ground-ground Terus Setelah Hampir setahun Mungkin Rick Franklin Yang One Warrior One FC Nah ini Lanjut nih ceritanya Ke One FC One Championship Mereka Punya program One Warrior Nyari talenta-talenta muda Audisi lagi nih Audisi Setiap Setiap negara Aku juga sempat ikut Sempat ikut Terus sebenarnya Aku tuh Cuma ikut Latihannya aja Nggak ikut audisinya Waktu itu Ada Tiga orang yang dipantau Dua dari New Zealand Satu dari Amerika Aku tuh sebenarnya Nggak Ikut hitungan Cuma Nggak tau kenapa Rick Franklin Tanya sama Donnie Siapa itu Terus Aku tertarik Sama anak itu Anak Indonesia Cuma aku yang Indonesia Yang Di Bali Mema Karena Steffer Sudah One Championship Bali sama Abid Masih One Pride Cuma aku yang free agent Free agent Iya Betul Mereka tertarik Terus aku ditawarin Waktu itu Kalau nggak salah Yang aku tau tuh Ada Bang Vincent Sama Rengga Yang join Kamu join nggak Aku kalah Nggak bukan Ini sih Aku waktu itu Nggak lulus audisi Karena Apa ya Aku ketemu Separing partner Perempuan Jadi Nggak bisa lepas Oke Waktu itu Dari Bali Meme juga Ketemu Dia audisinya Audisinya di Hotel 6 Mungkin Aku ketemu perempuan New Zealand Ngapain Separing partner Nama perempuan Jadi aku Nggak enak Cuma ada dia Yang 5-6 soalnya Dia 5-6 juga Tapi aku bengkek-bengkek Aku bengkek-bengkek dia Tapi kok aneh ya Nasing-nasing cewek Kalau nggak salah Aku gara-gara itu Plus fight di One Red Lose Aku bisa masuk One FC Gara-gara aku menang di Brave Jadi harus perbaikin rekor dulu Setelah aku perbaikin rekor di Brave Baru aku bisa masuk One Championship Oke 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 Paham paham Itu Rick Franklin Tanya sama Donnie Mereka ngobrol Terus ngajak aku ngobrol juga Itu setelah 8 bulan lah mungkin Hampir setahun aku Fokus di ground Striking juga Cuma lebih-lebih Seenggaknya aku tau defense lah Seenggaknya ngerti sedikit defense Di bawah Nggak zonk banget di bawah Walaupun nggak Nggak ahli Tapi Nggak kayak kecoak lah Cuma diem doang di bawah Betul Terus akhirnya oke lah Kalau Coach Kira aku Mampu Aku okein Dikasih lah sama mereka Kontrak 4 fight One Warrior Selama Satu setengah tahun Terus pertandingan pertama Itu Agustus kalau nggak salah Itu 2019 Kalau nggak salah 2019 Agustus ketemu Orang luar Terus Menang disitu Menang itu pertama kali International Fight Ngeri sih Aku nggak nyangka Sampai di Di level itu sebenernya Dari awal Coba-coba Itu gue liat Iya itu top perform dulu Bagus banget main Terus Setelah itu Nggak lama Dapat panggilan lagi Tapi dadakan bro Lima hari Pemain pengganti berarti Iya Gue pernah ngalamin juga One FC Jadi pemain pengganti Lima hari juga Tiga hari malah gue Tiga hari Itu dikabarin hari Jumat Mainnya hari Rabu Minggu depannya Jadi aku Jumat sore Abis latihan tuh Dicat sama Donny lah Bro kamu udah bertawaran Lawan orang Filipin Ini videonya Kamu ambil apa nggak Cepetan Karena banyak mungkin kan Mereka Ngantri Aku liat Siapa waktu itu Orang Filipin Kalau nggak salah Namanya Al Gindo Dia 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 boxer Tapi Badannya kayak penggulat bro Terus Dia Kidal Overhand terus Overhand Keras Pukulannya keras banget bro Aku bilang Let's go Aku bilang gitu kan Karena Selama aku latihan itu Aku ngerasa Wah ini aku lagi Tok banget nih gitu kan Lagi ngerasa lagi Enjoy banget di latihan gitu Walaupun Aku belum ada fight Dan waktu itu Aku terima Tapi catch fight Catch fight Di 58 Karena aku berat waktu itu 61 Kalau nggak salah Terlalu Susah Kalau turun ke 56 Oke deal 58 Oke berangkat Berangkat Full 3 round bro K.O disitu Di ronde pertama Aku Jatoh 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 Menang Alhamdulillah Menang Poin Terus setelah itu Kita balik Aman semua Tapi Covid Setelah itu Ada-ada di pertandingan lagi Covid Berhenti semua Total Nah udah Disitu Nggak ada pertandingan sama sekali Kontrakku gantung Masih sisa 2 pertandingan Bali ya memang tutup juga Karena Covid Hampir semua mungkin gym tutup kan Kita latihan Cuma malam Menghindari dokter Eh menghindari Dokter dateng mungkin Atau Menghindari di geruduk masa Di geruduk masa ya kan Kita atlet-atlet Stay di Bali Nggak ada yang pulang Semua stay-stay di Bali Karena nggak bisa pulang juga Yaudah jadi gitu Mentok di One Warrior Corona Masih Corona Habis itu Tutup Sampai sekarang Nasib Iya nasib Nasib gue sama Kurang lebih kayak lu Kita nggak ada Karir kita Mentok di Corona Mentok di Corona Padahal lagi Aku ngerasa lagi Lagi bagus-bagusnya gue liat loh bro Lagi hype Aku ngerasa lagi ringan-ringannya di badanku Gitu kan Lagi aku dapet Oh MMA tuh gini nih Gitu kan Setelah berapa fight Lama bro Butuh MMA itu butuh Rekor lo sendiri di profesional berapa? Aku 4-3 MMA ya MMA MMA 4-3 Ada beberapa Busu lah Aku pernah main busu juga Di Jawa Tengah Amatir yang pro Yang pro Ya kita beda tipis lah Aku 5-3 Lo 4-3 Beda satu poin aja Janjian kita fight nih Buat nentuin siapa yang kelima Corona sih Dan disitulah titik 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 saat Donnie Nyuruh aku jadi jembatannya Taik terindah Sayang banget ya Corona tuh Aduh Mungkin kalo Ya semua ada Ininya sih Ada yang gara-gara Corona Naik Ada yang gara-gara Corona Turun Ya mungkin jalan dari Allah Gue termasuk yang kecewa juga Gue Yang selama ini Impian gue kejar-kejar Udah tekan kontrak Harusnya gue Nanjak-nanjak Dan sempat dari American Top Team Juga Nawarin untuk latihan disana Ya hangus gitu aja Hangus bro Dan sekarang aku liat Fighter yang di One Warrior Sekarang udah main di One Championship Dan itu satu kelas sama aku kan Kalo lo One Warrior Gue langsung Gue langsung dapetnya One Championship langsung gue Beruntung bro Dapet One FC bro Tapi sakit men Abis itu Corona men Sedih men Bener-bener Tapi itu One Warrior Walaupun Barupun cuma dua Tapi itu Aku ngerasa kayak Uh ya memang begini ya Levelnya udah beda Walaupun masih Asia Tapi Tapi skill-skillnya udah international men Levelnya beda levelnya Mereka milih kan Orang-orang pilihan Di One Championship itu orang-orang pilihan Gak semuanya bisa 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 masuk disitu Berarti Lo disini langsung fokus Iya di Di coach lah Jadi coach lah Setelah Iya setelah Setelah Corona Setelah Corona Jadi sebelum Corona itu Aku cuma Kayak Hold pad Terus kadang Kalo ada yang Mau Private gitu kan Cuma aku Masih membatasi Karena aku Mau Fokus ke latihan Jadi kalo ada orang yang Mau private atau apa Aku gak Gak terlalu banyak Aku ambil Mungkin ada beberapa yang minta Tapi Sorry aku Lebih fokus ke fighter Lebih fokus ke latihan Nolak-nolak masih ya Iya padahal Gak banyak bro Gak banyak Sedikit Aku kadang Sorry gak bisa Karena latihan Sorry gak bisa Karena latihan gitu Jadi aku lebih Fokusnya beda Indonesia juga masih Sedikit disana Setelah Corona dibuka Indonesia mulai Itu Adit udah disitu tuh Sebelum Corona Adit udah disitu kan Adit dan Ada beberapa fighter Udah disitu Jadi udah ada beberapa Mungkin 5 atau 6 Indonesia lah Lumayan Nah disitu Yang bahasa Inggris Terbatas Disitu Cuma aku sama Stever Stever masih Ada kontrak Di 1FC Waktu itu Donnie bilang Mungkin Donnie ngeliatnya aku Gimana ya mungkin Donnie ngeliat aku Ada chance Ada chance Di pelatih Atau gimana Jiwa leadership lo adalah Mungkin ya Kita Donnie Aku gak tau Kenapa Donnie Milih aku Aku yain aja Tapi aku masih bisa Masih gitu Tapi kan Semenjak itu Sampai sekarang Aku gak Gak fight Gimana udah Keenakan Di zona ini Udah nyaman Di zona ini Apa gimana Ini gue Sebenernya gue juga Termasuk yang terjerumus Di zona ini sih Udah berhenti fight Fokus ke Yang lain Ya udah Nyaman Ya nyaman Ya nyaman Dibilang nyaman Nyaman Tapi Gimana gak nyaman Dapet di ini Dan itu Proses pendewasaan Kita harus berkeluarga kan Jangan fight Terus ya kan Harus ingat Iya bener hikmahnya Karena gue nikah Lu nikah Semua tuh Itu Aku juga Aku gak ngira kadang Kok bisa aku disini sih Gitu kan Kok bisa aku nikah Gitu kan Gak ada sama sekali Gak kepikiran Aku bakal jadi fighter Yang ngajak tuh Bini lo Apa lo Yang ngajak nikah Oh berdua Berdua Ngobrol Karena Ketemu Ngobrol Blah-blah Gitu terus Kita punya Punya Apa Bukan misi Kayak Ngapain kalo kita Tujuannya sama lah Gitu kan Yaudah Kita obrolin Nikah Istri lo orang mana sih? Inggris Inggris Ya Factor juga bro Fighter juga Factor juga Iya Bro rekornya Cakep juga bro Dia Emang di Di Jepang Waktu itu Rizin Rizin atau Pankreas Cukup besar dulu bro Betul Pankreas Terus dia Muatai Dia fokusnya ke muatai Dia muatai Dan yang bikin aku kaget Dia saat Dia latihan di Amerika Di Longo MMA Itu satu tim sama Sterling Sama Siapa yang Yang mau title fight ini Sama si Yang di featherweight Jadi dia Dia latihan di Amerika pun Di gym yang oke Yang bilang Yang bikin aku mikir Keren juga nih Latihan di Thailand Punya rekor yang bagus Fighter bagus Ini hikmah corona nih Iya bener bro Hikmah corona Bener Gara-gara corona Terus gara-gara dia Datang ke Bali Liburan Buat visaran Kalau orang bule Harus visaran Harus keluar Ke Bali Ketemu aku Sampai sekarang Terjebak Terjebak Kalau di saat Orang lain ini Rezekinya Di karirnya MMA makin nanjak Ini rezekinya Di lain bro Iya Yang sisi lain Kita nikah Ada anak Family lah Iya family Family Terus Kita Nggak fight Tapi kita masih bisa Di Di lingkaran fighter Ya kan Masih bisa Ngerasain Ngerasain Nervousnya Di fight Walaupun aku cuma Korner atau pelatih Tetep Stressnya dapet Nervousnya dapet Sebelum fight Adrenalinnya masih Masih ini Adrenalinnya besar juga Tapi Lo ada gak sih Kayak Gue nih Harusnya gue yang di atas ring ini Ada sih Pernah bro Pasti Apalagi Kayak Nginget waktu Waktu mereka latihan Kerasnya latihan Sekarang kan kita bisa Latihan keras sama Factor Tapi kan Mindsetnya kan udah beda Beda Mindsetnya beda Jadi aku begitu ngeliat Kayak Factor gini Oh latihannya keras Mau persiapan fight Aku dulu latihan Keras ini juga Tapi kan Aku keras juga Sekarang cuma Di porsi yang beda Aku Lebih fokus Mikirin gimana Caranya ini bisa Menang Atau Strateginya gimana Pas gue di Bali juga Gue ngeliat lo Yaudah ngawasin doang Ngawasin fighter latihan Lebih kemantau mereka Lebih ke ngomong mereka lah Ini mau Muka arah mana lo nih Karena Aku ngerasa Kayak Dulu aku gak digimingin Gak ada yang Gak ada yang bimbing Ya kan Sibuk latihan sendiri-sendiri Ya kan Walaupun kita latihan gitu Tapi kan Gak ada yang ingetin Gak ada mata ketiga bro Pelatih Beda Maksudnya Dia Bahasa beda Terus Dia cuma ngelatih Gak mikirin Mereka mikirin Cuma gak kayak ngemong Gak sampai deep lah Gak sampai deep Kalau enak kan gue liat Memang bener-bener Iya memang Deep sama anak-anak Kayak babysitter bro Iya betul Anak-anak gak latihan Eh aku ke mes mereka Kocak sih Kemarin sempet gue liat Lo tuh Ngomelin sun gokong Mutanding Megang sosis Sama apa itu Gorengan Itu harus Itu gue ngeliat Oke Tapi harus Harus ada yang gitu bro Iya Harus ada yang gitu Harus ada yang baik Kenapa gak lo Gue tampalin Sun gokong Sekarang dia mau fight Kita Sayang-sayang ya Kita jaga Jaga moodnya Setelah itu selesai fight Di tempat latihan Bencek-bencek gimana Kita bicara yang lain lagi Tapi Itu yang aku rasain Gak ada yang Ngemong aku Waktu aku latihan Gitu kan Sekarang Indonesia Di Balai Mema Orang anak-anak Indonesia Udah mulai berkembang Terus Sayang Kalau gak ada yang ngomong Kayak gak ada yang ngarahin Cuma latihan doang Pulang-latihan pulang Karena banyak Anak-anak muda yang dateng Bagus bro Berpengalaman Jadi Kalau gak diarahin Cuma latihan doang Oke mungkin Dia bakal di level ini Tapi Kalau kita bisa arahin Dia bisa Lebih cepat Lebih cepat naiknya ya kan Kayak contohnya si Rivaldo Itu progresnya cepat banget Gue liat Bro itu Rivaldo Jujur Aku cerewet banget sama dia Waktu dia Masih kuliah Jadi bro Kapan ke Bali Kapan ke Bali Kan aku sempet Aku kenal juga dia kan di Jakarta Terus dia cerita Aku pengen ke Bali Gini-gini Yaudah ke Bali aja Dia masih kebantau Ke bentok kuliah Terus dia sempet ke Portugal Buat kuliah Gitu kan Ayo bro ke Bali Aku ajakin terus itu Akhirnya selesai kuliah Dia juga sama Kayak aku Gak boleh sama orang tuanya Akhirnya dia Cerita kemarin Sempet gue interview sedikit Sempet Sama Rata-rata Kayaknya gak ada deh Orang tua yang Yang pingin anaknya Termasuk orang tua gue juga Gak boleh sih Termasuk aku juga mungkin Anakku juga mungkin Mikir-mikir juga Nah inilah kan Udah punya anak nih Iya kan Kayak lu sendiri Mentality lu sendiri nih Masih siap untuk fight gak Kalau mental Mungkin harus disiapin lagi bro Karena Karena Kalau skill Masih lah Skill masih ada Masih bisa ngejar Masih bisa ngejar Karena kan Kita fight ini gak Meluluk skill doang Mental Yang paling ini nih Yang paling berat Lebih penting bro Kalau ada dua orang Yang sama skillnya Siapa yang lebih menang disini Dia bakal menang Iya betul Mental yang harus disiapin Sekarang aku Ada kerjaan misalnya kan Karena di Balai Memang kan Aku udah coach gitu Aku harus hilangin nih coachnya Aku lebih fokus ke Latih misalnya gitu kan Tapi masih ada dua Aku yang sebagai suami Aku yang sebagai Bapak Bapak Itu yang mungkin harus disiapin Tanggung jawab Tanggung jawabnya bro Aku pulang ke rumah Harus ngasih Energi yang sama Kadang energi Abis di tempat kerja Di latihan Di latihan Kita dateng ke rumah Anak ngajak main kita Tapi oh capek ya Abi mau tidur Gini kan Tapi kan Itu yang mental sih Kayaknya yang harus Di ini lagi Skill sih Karena aku latihan juga Sama anak-anak kita bareng Skill oke lah Masih bisa ngejar Tinggal fisik Mental Tapi kalau misalkan Tori Lo fight lagi Satu M bayaran Gak mikir pasti Gak ada Gue jadi bapak Aku telpon istri gue dulu Gak ada gue Mikirin sebagai ayah Sebagai suami Gak ada Oke itu udah cukup Itu udah bisa cover Tapi tergantung istri bro Mungkin istri bilang Itu gak seimbang Sama Mungkin Kita kan diliat lawannya siapa Gitu kan Diliat eventnya Wah itu gak seimbang Sama ininya mungkin Tapi aku harus Karena kita sekarang Berkeluarga Gak bisa egois Seperti dulu Kalau dulu Mungkin kita bisa Oke aku mau latihan Terserah Yang lain Berlambat Sekarang udah berkeluarga Beda Yang gue maksud disini kan Maksudnya Ketika kita mau Fokus Fighting Fee yang kita dapatkan Itu kan kadang Bahkan gak nutup gitu loh Buat persiapan kita Apalagi ketika kita Udah punya anak Punya istri Itu udah Mikirnya Gak sekali dua kali lagi Ini cukup kan nih Buat Gue nafkain anak istri Kan udah mikirnya kesitu tuh Kita punya pertanggung jawab yang lain Belum Kalau cedera nih Gimana gue bisa kerja gak nanti ke depannya Panjang banget Emangnya mental-mental kayak gitu Mentality kayak gitu Yang harus dipikirin Berulang-ulang gitu Itu yang aku pikirin kayak Sekarang Kurang lebih 25 anak Indonesia disana Di Bali 25? Kurang lebih 25 Udah banyak banget 25 Kalau aku fight Exempel aku fight Aku Terbengala itu tuh anak-anak Iya Terus Aku cedera Pekerjaanku hilang Ya kan Terus Oke aku mungkin Mesti punya tabungan Tapi kan Kalau cederanya MMI ini Gak pernah tau Gak pernah tau bro Pendek bro Ya kan Kadang satu pukulan bisa Merubah segalanya Merubah segalanya bro Itu yang Yang Aku takutin sebenernya Kadang Gak Gak kepikiran bro Ketika kita Excited latihan Kita excited Tapi Ketika kita deep Lebih dalam mikir Oh ini olahraga Keras banget loh Betul Ya kan Gak semua Gak semua orang bisa Kadang aku pikir Cuma orang gila yang pengen Masuk olahraga ini Gitu kan Bukan cuma Sekarang selebriti Masuk semua Kan Seleb versus seleb Makanya Susah jelasin itu Kalau Seleb Mereka dibayar Bayaran beda Dari kita Kita yang latihan beneran Mereka yang dapet Bayaran besar Karena mereka Ngajak orang Lebih banyak Viewersnya lebih banyak Followers lebih banyak Followers lebih banyak Tapi kita yang Fighter Tapi kita kan Mereka kan Content creator Yang sering banyak Fight kan Mereka kan Fokusnya di konten Jadi Mereka Nyari duitnya di konten Tapi kalau Kita yang Fighter Disuruh bikin konten Gak mungkin bisa bro Gak semuanya bisa Mungkin bisa Brando bisa Kamu bisa bikin Bikin konten Aku gak bisa bikin konten Latihan ya latihan Nah sebenarnya Disini itu kan Ada benang kusut Yang harus diurai nih bro Jadi kayak Kita harus nyari solusi Bagaimana Fighter ini Bisa gak jual Fight mereka Bagaimana bisa Diterima sama Masyarakat saat ini Bisa orang Excited Menonton Dan sedangkan Di sisi lain Fighter ini Bingung bagaimana Menjual fightnya Bagaimana Nge branding diri Mereka ini Bingung gitu Iya bingung Ini kan berarti kan Harus dicari nih Solusinya nih Gimana nih Bundang kusut nih Harus diurai nih Di Indonesia Kalau kita kayak Kalau aku lihat ya Ini versiku sendiri Ada dua Penonton Ada yang Fokus Oh ini Skillnya bagus Oke aku mau nonton Skillnya Iya kan Terus Oh ini skillnya biasa Tapi Hiburannya oke nih Aku mau nonton Hiburannya Jadi penonton tuh kayak Kepisah ada yang Ngerti Skill Ada yang Cuma nyari hiburan Jadi yang Yang factor-factor yang Bisa Skillful Dan bisa menghibur Itu pasti Oke Tapi ketika Factor yang skillful Tapi Dia cuma Fokus buat Latihan Dan yang aku tadi bilang Yang post itu Aku gak Gak pernah post Yang sakit-sakitnya gitu Dia gak pernah post Yang hura-hura Kadang gak post Sama sekali latihan Tiba-tiba tanding Gitu yang Fokus itu Itu yang agak 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 susah Karena kalau Yang fokus itu Kita contoh Adit lah Dia gak Gak sepinter Sunggokong Bukan konten Tapi ada skillnya Jadi Adit Tipe yang skillful Tapi gak Gak skillful Buat konten Betul Kalau Sunggokong dua tuh Dia pinter Ngejual Jual skillnya Dan dirinya Nah saat ini kan Yang dibutuhkan Di industri ini Yang Double skill itu Double skill Itu yang Yang Bikin aku sedih Sebenernya bro Yang Kasian sama yang Bener-bener Full skill Tapi dia gak bisa Ngomong di kamera Dia gak kepake Ya kan Bayaran gitu-gitu aja Tapi yang Konten kreator Yang Sorry Yang skill Yang dia gak Nyari duit disini Yang skillnya Masih baru Kalau di industri ini Ya bisa katakan Skillnya nol lah Apa adanya aja Kita ngomong Kalau skill Bila dirinya Masih nol lah Sebenernya Cuman udah dapet Wadah yang besar Karena sekarang Bayarannya sesuai Bayaran beda jauh Banget 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 Kalau denger-denger Karena aku di Bali Aku gak pernah Begitu denger-denger Yang di Jakarta Begitu aku denger-denger Jakarta Tapi juga Mereka juga gak bisa Disalahkan ini yang Kita katakan Selebriti yang skillnya nol Buat fight Dapet panggung Ya gak bisa disalahkan Karena memang Penonton kita yang minta Penontonnya minta bro Iya Memang Ya Itu pasar yang dibutuhkan Yang dibutuhkan pasar Itu emang Tapi kadang aku mikir Yang skill nol Gimana dong Tapi jago jual dirinya Jago jual fight Itu dia Media bro Social media Sekarang kita kemakan Ya sekarang Di era sekarang Kita main social media Kalau kita cuma main skill Mungkin bisa Tapi senyap di Indonesia Tapi tiba-tiba Boom Di luar Internasional Gak semuanya harus menyalah di Indonesia Dan full skill itu Kepakai pada saat Old school lah Orang-orang jaman dulu lah Bisa dibilang Kalau orang jaman dulu kan Memang medianya Cuman satu TV Medianya cuman satu Kalau saat ini kan Medianya banyak nih Digital Iya Jadi siapa yang Bisa megang digital Bisa menguasai digital Iya Kadang Mereka dapet fight Ada tawaran fight Dari luar Datang dari media Maksudnya dari Instagram Mungkin dari Facebook Dan Gak semua orang punya Akses ke situ Pokoknya ada Promotor dari luar Kontak langsung ke Fighter yang rame Di Indonesia misalnya Ditawarin fight Nah Buat fighter yang gak terkenal di Indonesia Tapi punya skill Tapi gak punya followers di Indonesia Kan gak kepantau sama promotor-promotor luar Jadi Setelah pas salah juga Kita harus All out disini fight Dan all out disini Bikin konten Biar Biar Satu juta disini Followers Ketika dipanggil fight Oh fighter luar Punya Mereka gak Kalau di luar negeri itu Dia kulihat double skill Contoh Jack Paul Dia memang youtuber Tapi dia latihan Latihan serius Nah yang di Indonesia Lihat itu kan Youtubernya doang Iya Sisi youtubernya doang Gak dilihat latihannya Jack Paul ini latihan men Lo meniru Jack Paul Jack Paul latihan Dikira dia cuma Tapi Latihan beneran mereka Latihan Itu mindset Dia mau ikut olimpiada Next key Emang latihan dia nih Cuma dia awalnya di youtube Ya Betul Kalau kita mungkin awalnya di Fighter baru ke youtube Nah kalau yang Yang fenomena di Indonesia kan Kebanyakan Yang gak 100% Gak sih 50% Itu Iya masih fokus Bahkan Kayak kemarin ada fenomenanya Yang atlet Fokus nge-seleb Jadi ya Kayak gitu kan sayang banget gitu Padahal karirnya bisa Menjulang tinggi banget gitu Kalau dia fokus di atletnya Atlet ya Celebritynya sampingan ini Diubah Diubah Ditinggalin yang Atletnya Sayang banget gitu Ya itulah Tapi ya semua ada Positif negatifnya lah Iya Semua orang punya Jalannya masing-masing Tapi kesini kan Industri ini makin menarik Oh Besar bro Kuenya makin Enak dilihat Besar Iya makin enak Makin mahal Kuenya makin mahal nih Makin mahal Dan dimana-mana Jualan kue itu sekarang Iya Kayaknya di Gak tau di Jakarta ya Di Bali tuh Go gym Wih banyak banget bro Dan event hampir tiap bulan ada Bahkan tiap minggu mungkin Iya hampir Kadang kalau rapat gitu Bisa tiap minggu bro Kadang Kayak Bulan lalu Kalau gak salah Sabtu Minggu Minggu depannya Sabtu Minggu depannya Sabtu lagi Jadi setiap minggu tuh Setiap bulan Karena gymnya banyak Sekarang Mereka bikin event Jadi Ya kita punya Di Bali punya event Banyak Jadi kalau orang Orang datang ke Bali Mereka bisa pantau Di Di social media Kapan nih fight Ada fight bulan apa nih Jadi mereka bisa siap Siapin disini mungkin Terus mereka datang Kayak ada beberapa orang Dari luar negeri Dia ngontak aku Dia tanya Ada fight gak di Bali gitu kan Ada bulan ini Oke aku bulan 8 minggu sebelumnya Aku datang ke Bali Kulatihan Tolong Aku Bantu Buat fight disini Oke Ada beberapa yang kayak gitu Tapi walaupun cuma amatir Tapi Mereka emang niat datang Dari negaranya Menyari kompetisi Menyari kompetisi Karena di Di negaranya Mungkin Kompetisinya kurang juga Atau Lama jedanya Kan 2 bulan 3 bulan Kalau di Bali Kebetulan sekarang itu Lagi hype Brother Torit nih Kalau kulihat Memang Apa ya Hidupnya fokus Di industri ini Industri bela diri Itu Cukup gak sih bro Untuk Memang Kita Di industri ini Jadi main job gitu Kalau aku ya Khusus aku ya Makanya ini aku bicara Aku sendiri Dulu aku gak Sedikit pesimis Jujur sedikit pesimis Lu sedikit pesimis Sedikit pesimis Fokusin Aku makin Lebih pede Gitu kan Jadi Kalau untuk aku Aku sih Oke Buat main job Terutama Di Di Posisiku sekarang Di Bali Aku alhamdulillah Oke Sebagai coach Oke lah ya Sekarang oke ya Ini kan Kalau Di Di sisi Brother Torit Fokus dia memang Yang udah Di kerjaannya ya Tapi kalau Sekarang kita tarik Ke Profesi MMA fighter MMA fighter Itu Sudah bisa Belum jadi main job Di Indonesia Khususnya Di Indonesia Bisa Asal tekun Jadi Yang aku liat Dan aku obrolin Sama Tim Bali Atau Sama anak-anak Indonesia Di Bali Atau Harus tekun Jadi Jangan liat Setahun dua tahun Liat Jangka panjangnya Kamu Misalnya Kamu latihan Setahun Terus Oh kok gak berhasil ya Tahun keduanya gitu Terus stop gitu Itu gak Gak bakal bisa jadi main job Tapi kalau Kamu serius Kamu punya goal Short Medium Long Kamu punya goal itu Aku kayak Aku sih yakin Bisa sih Di Jadi main job Kalian Tapi gak panjang Faktor Umur faktor Gak panjang Ya kan Kita harus Pinter Ketika kita dapat Fight itu Kemana Uang kita Keluar Kemana kita Itu harus Kita harus pikirin Gak Gak bisa Hura-hura Setiap kali kita fight Ya kan Harus Kalau mau jadi main job Bisa Tapi Jangan buru-buru Jangan buru-buru Turun ke pro Jangan buru-buru Langsung fight Di sini Di sini Tahan dulu Kalau kalian masih muda Skill dulu Karena Promotor Banyak sekarang di Indonesia Ada One Pride Ada di Bali Ada beberapa Ada Janggu Fight Kita punya Bali Memang ya kan Jadi Bisa buat main job Tapi Jangan Terlalu cepat Jangan Terlalu cepat Ambil keputusan Pelan-pelan dulu aja Mending asah skill dulu Matengin skill dulu Matengin skill Tapi nongol Ketika nongol Full skill Stabil Stabil Bahkan meningkat Jangan cuma 1-2 fight Langsung turun Jangan baru Skillnya Masih katakan 30% Tapi udah ngejar Banyak pertandingan Yang ada rekor jelek Itu yang aku Yang aku Obrolin sama Di Bali Memang Terutama Ada fighter-fighter Dari luar Aku tukar pikiran Sama mereka Gimana Amateur Amateur fight Di sana Gimana Peraturan Kalau amatir kan Gak ada book racknya Jadi aman Iya gak sih Ada bro Ada book racknya Apa amatir apa Topology Amatir masuk book rack juga Masuk Itu tergantung promotor Jadi Oh tergantung promotor Topology itu Ada amatirnya Ada pro nya Tergantung promotornya Mau ngedaftarin Di topology nya Apa enggak Iya Jadi misalnya Canggu fight night Kita daftarin semua Kita ada amatir fight Kita masukin Ada Pro fight Kita masukin Jadi Kalau di luar pun Kelihatan Kalau di luar Yang gue tau Soalnya kalau di Indonesia kan Kayak amatir Ya sudah Orang melupakannya Begitu saja Ada tercatat Dimanapun Tapi kalau di luar negeri sana Tercatat Karena sistemnya Udah bagus Rapi Jadi Apalagi kan dilema Fighter kita Ketika gue Internasional Oke ketemu lawan Yang rekornya Di bawahnya Secara rekor Profesional Tapi pada nyatanya Rekor amaturnya Kan kita Enggak ngedetect itu Kebanyakan Katakan Reza Rianto lah Yang temen-temen Dari Indonesia Yang kemarin MNFat Cerita begitu Oke bang Kita sebenarnya Kesulitan di rekor kita Bang Rekor kita di Indonesia Udah ketinggian Tapi ketika di luar sana Kita Menghadapin rekor Yang memang di rekornya Di amaturnya Udah tinggi Di pro nya tinggi juga Makin habis lah Kita bang Bener Kadang Kadang Juara Juara nasional gulat Atau Juara nasional Muatai Atau apa gitu Levelnya Atau MNF nya sudah Di IMAF Atau dimana gitu Tapi kan Begitu masuk pro kan 0-0 Betul Promotor Yaudah kamu 0-0 Aku 0-0 Jadi Tapi kan yang satu Bener-bener 0-0 Yang satu sudah Banyak disana ya Amaturnya udah oke Amaturnya udah banyak Itu yang Sistem amatir disana Diluar Rapi dia Aku ngobrol sama Beberapa Fighter gitu Dia milih-milih Kalau mau fight gitu Amatir gitu Dia harus-harus Bener-bener nih Bener-bener Yakin gak ini Kita Bisa menang Karena masuk ke rekornya Jadi kalau rekornya sedikit jelek Habis mereka Jadi kayak Tujuan mereka apa UFC Oke UFC Ketika Mereka Perjalanan ke UFC ini Gak mulus Mereka gak bakal ambil Mereka bener-bener ambil fight yang Oke Rekornya bersih Rekornya bersih Karena UFC gak Gak ngeliat Skill Kadang UFC ngeliatnya rekor Pertama ya kan Pertama Kayaknya dimanapun Liatnya rekor deh Rekor Kecuali Mungkin yang Yang punya UFC itu Dateng ke pertandingan Aku mau nih Ambil gitu kan Iya kayak Dana White Content Apa Looking for fight gitu kan Kita bisa Oke yang punya nih Aku suka nih Gak liat rekor gitu kan Tapi kan Pertama yang liat rekor Itu yang Ada juga sih Yang rekornya jelek Tetap bersinar Contohnya nih Dias Tapi memang dia Se-entertain itu Cara Yang entertain tuh Fightingnya Fightingnya Stylenya Magregor Memang yang entertain tuh Fightingnya Nah ini juga Sebenarnya PR juga buat temen-temen Yang terjun di profesional Profesional fighting MMI Entah apapun Entah boxing Entah dick boxing Entah Muay Thai Itu sebenarnya Gak melulu kita Fight monotone loh Gak cukup loh Buat Daya jual kita loh Tapi bagaimana Fight kita tuh Gak membosankan Iya Itu kan juga PR juga sebenarnya Skillful Iya itu dia Gak Nah kan Ini lagi kan Balik lagi ke karakter Masing-masing Lo kan pelatih nih Kan lo pasti punya dong Enak didik yang Ya mainnya monoton Gimana Kadang-kadang gitu orang Kadang-kadang nonton Jenuh juga kan Ada Gue sebut aja Kemarin Sun Gokong Sempet menjenuhkan Fightingnya Lo jadi komentator disitu Betul Jadi kesel kita Sebagai penonton Jujurnya apa adanya Sun Gokong loh Lo sakit dati mah Gue bodo amat Emang pada nyatanya itu Lo satu long Gak ada pukulan loh Iya Jadi gue sebagai komentator Bingung mau ngomainin Apa ini Lari-lari terus Saudara-saudara Gue gak ada pukulan Udah gue puji-puji lagi Gue bilang Nanti akan ada tiba-tiba Ini di akhir baru dikeluarin Sayang banget Itu Ada di Bali bro Ada yang Dilatihan Dia gak terlalu Niat gitu Begitu Fight Wih Kok bisa ini Teknik dari mana Kadang gitu Ini kalau gue liat Sosok Itu tuh Sun Gokong sama Renaldi Mansi Mansi Kalau di sparring Mereka kayak setengah hati Kalau di sparring ya kan Iya Kayak Aduh temen nih Gitu kan Kayak kan Tapi Begitu fight Begitu fight Gila nih Anak dua orang Sun Gokong sama Renaldi Mansi itu Oke lah Mereka Gue liat Skillful lah Skillful Di sisi Nge-brandingnya bisa Iya Di segi fightingnya Cuman jual-jual Iya Cuman Catatan untuk Sun Gokong kemarin Fighting di Bali Gak tau alasannya apa itu Cuman Menurutku di mata aku sih Ya mungkin itu bagian strategi pelatih Gimana tuh Kemarin lo terapkan apa tuh Itu gak 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 Strategi Cuman gak Se Pasif itu Terlalu pasif ya Terlalu pasif Tapi Sun Gokong bilang Aku Kayak terlalu hati Dia ngerasa aku terlalu hati-hati Jadi Karena mungkin dia Main di Bali Ya kan Terus maksudnya Kayaknya habis kalah dia Kalau gak salah Habis kalah Jadi dia Ngejaga banget Terus Aku bilang Gue tau dia lemah di stamina Waktu itu ya Sebelum Fight sebelumnya Dia belajar disitu Kalau terlalu boros Mungkin Bensinya habis Terus dia bilang Aku terlalu takut Sebenernya Bukan takut sama orang Yang cuma terlalu takut Bikin kesalahan Terlalu hati-hati Cuma Kebablasan hati-hatinya Kita juga Ayo bro coba Tapi ya Itulah fight Kadang Kadang kita Ngobrolin A Di luar Begitu Catch ditutup Beda bro Ganti Itulah MMA Apapun bisa terjadi Ini kalau Lo Dapet kesempatan fight lagi Siapa sosok yang pengen lo lawan Dream fight Seorang Prince Torik Rais Kadang bro Siapa aku mau fight Sandy Oh tunggu Sandy Istrinya sendiri Enggak lah Kalau itu aku udah Udah Bertukuk lutut ya Tap dulu Tap duluan Tap duluan Tap duluan Siapa? Aku gak ada musuh sih disini Lu kan lo pernah dekaliin Rengga Kalian aja pengen lawan Rengga lagi Rengga juga udah gak fight Ya kali aja kan Sekarang kan lagi banyak Ini apa namanya Comeback fight Yang bayarannya menarik Kenapa enggak? Ya kan tiba-tiba ada promotor Satu miliar main Kenapa tidak? Ya mungkin Yang aku kalah-kalah Di One Pride mungkin ya Tapi Sosok sebut nama lah Satu orang Biar Ya kali aja ntar Ketika gue bikin Event Lu bisa fight disitu Lu bisa wujudkan Dream fight lu Jujur bingung aku Gak ada sih bro Gak aku mau fight lagi lah Gak ada Gak ada dream fight Gak kepikiran sama sekali Belum kepikiran Fight bener-bener ini ya Udah di zona ini Lu udah tenang Di zona ini ya Aku jadi Banyak orang yang bilang Kapan fight? Kapan fight? Gak tau Aku Karena Lebih banyak yang butuhin aku Maksudnya Aku Kasih waktuku semua Ke anak-anak gitu kan Kerja Berpikir panjang banget sih Kalau gue liat sosok lu itu Nah istri lu kan ini fighter juga Apakah dia Udah gak mau fight lagi juga? Kalau dia Masih ada Masih ada Kepingin fight Cuma kan posisi Anak masih kecil kan Masih Menyusui juga Dia sempat ngobrol Mungkin Setelah Menyusui selesai Mungkin dia bakal fight lagi Tapi dia Tapi dia lebih ke muatai Lu gak sih? Kasih lah Oke Kita liat Kalau dia Maunya muatai Dia maunya muatai Ntar defend gue lah Oh eh Sandy Sandy ntar defend gue lah Tapi karena Itu karena masih ada anak kan Jadi dia Masih latihan Kadang cuma kan Mood anak berubah bro Anak-anak kecil kadang Lagi seneng Lagi gak Kita bisa ajak ke gym Kadang gak bisa diajak ke gym Tapi Sandy Masih Coba latihan Terus gak Gak kayak dulu Tapi dia masih Kepingin Dia masih punya fight Di muatai terutama Tapi gak Dia memang Dia gak Gak begitu suka Jujitsu Karena Sering cedera Striking lah pokoknya Striking Dia lebih suka striking Ini kalau Lu ngelihat Masa depan Industri Beladiri di Indonesia Bahkan seperti apa bro Di mata lu Harusnya sih besar ya bro Harusnya besar Karena ada One fight kuat bro Makanya dia stabil Dari dulu Dari 2016 8 tahun ya 8 tahun dia stabil Dengan Positif dan negatifnya One fight yang paling stabil Entah bayarannya kecil apa Mungkin itu Konsisten itu yang bisa melahirkan Jika sarangi Itu dia bro Kalau gak ada Oke lah One fight bayarannya Lebih kecil dari Yang manalah Terserah gitu Mungkin ya Tapi Jujur Cuma one fight yang paling stabil Konsisten 8 tahun bro Bisa ngadain fight Setiap bulan lagi Iya kan Kalau dulu Dulu Waktu kita fight Mungkin Setahun mungkin berapa 2-3 kali Mungkin 6 kali Setiap bulan Dari dulu Dari jaman kita nih Setiap bulan Memang setiap bulan Dari pertama kali fight Jadi gue pertama kali nginjek Ring one fight Yaitu gue Openingnya one fight Itu gue First fight ya First fight itu gue Karena gue kelas 52 kilogram Turnamen gak? Setiap bulan tuh ada Gila Sampai sekarang 8 tahun Itu apresiasi Setinggi-tingginya Itu yang gak bisa Dicapai Sama promotor lain Sampai saat ini Betul Rekor ini Rekor Dan bisa Lahir sosok Cika sarangi ya Karena konsistensi ini Iya Kalau stop setahun aja Gak ada Iya kan Karena konsistensi Banyak Banyak Promotor yang Lebih Ber Like Lightningnya Lebih oke Lebih like Karena apa Lebih Wow gitu Mungkinnya di social media Lebih wow Tapi Sekali Setahun Dua kali Tiga kali Gitu kan Cuma OnePride yang Full Dan kita Di Bali memang kan Punya Canggu Fight Night juga Kita nyontoh OnePride juga Beberapa Kita juga Kolaborasi fighter Sama OnePride Karena OnePride yang punya Stock fighter Stock fighter Betul Karena di kontrak Tiga tahun itu tadi Jadi kita punya kerjasama Canggu Fight Night Sama Mana OnePride Kita bisa Tanya Ada fighter Pinjem fighter Yang siap main Oke kita kasih Dan Berhasil Alhamdulillah Canggu Fight Night Dari awal yang HHH Yang Cuma di gym Yang Hiburan biasa Sekarang udah yang kayak Serius Profesional Bisnis Jadi Oke juga Tahun ini ada Empat Atau enam Kayaknya Tahun depan Enam Dan itu bakal Di post Di awal tahun Semua Waktunya Jadi Tahun depan Kita punya enam Itu udah fix Tinggal kita tunggu aja Bulan-bulannya Dan itu Pasti kolaborasi Sama OnePride Dan kita panggil Factor-factor dari luar Dan Canggu Fight Night Juga Bisa Kayak gini Karena OnePride juga Ada faktor dari OnePride juga Kolaborasi Kolaborasi juga Factor dari OnePride juga Menambah jam terbang mereka Ya kan Mungkin mereka mau fight International fight Di OnePride Karena Belum bisa mungkin Kita kasih international fight Kalau mereka oke Why not Kita coba gitu kan Karena Indonesia kita perlu Lebih berani lagi Buat fight Fight sama orang luar Karena kita punya skill Yang kita kalah kadang Uh bule Mental itu ya Mindset itu yang harus dirubah Aku ngerasain soalnya Wih Bule Uh bule Uh bule gitu kan Loh sama bro Cuma mindsetnya aja Yang beda Indonesia kebanyakan Aduh Kalau bule Oh you wanna fight Let's go fight Itu bule Jadi bule Karena kebanyakan Bule yang dateng Indonesia itu Susah juga Mereka ninggalin semuanya Pake uang sendiri Buat latihan di Bali Terus Fokus disini gitu Kadang Yang orang Indonesia Gak dapet tuh disitu Kadang karena masih Nyaman di Indonesia Karena masih santai Misalnya oke di Indonesia Kita masih punya saudara Ngobrol yang sama Bahasanya Itu yang mindsetnya Mungkin harus Harus Aku terutama Sama anak-anak di Balema Kita harus ubah Anak kita yang paling deket Sama orang-orang bule sana Kita harus Harus Tunjukin Sama mereka Indonesia Mentalnya juga Bukan cuma skill kita punya Kita punya skill mental Mindset Kita juga punya semua Itu yang bikin Indonesia harusnya Lebih berkembang Di MMA Pesan lo buat Teman-teman Yang ingin Memulai karir Di Industri ini Industri bela diri MMA khususnya Silahkan Jangan buru-buru Latihan dulu Jangan mikir fight dulu Latihan yang benar Di tempat yang benar Ikutin alur aja Jangan buru-buru fight ke pro Banyakin amatir Nanti akan ada waktunya Ketika kalian Bakal masuk pro Jangan buru-buru Jangan buru-buru fight dulu Latihan dulu Kuncinya Matengin skill dulu Striking Ground Ketika kalian punya ground Dan striking Kalian lebih nyaman Bisa fight Jangan terlalu Gak semuanya harus pro bro Amatir dulu aja Apalagi kalian yang masih muda-muda Banyakin amatir dulu Jangan 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 langsung terjun ke pro Tahan dulu Tahan ego kalian Kadang Kesempatan itu Datang kepada orang yang salah Dia tidak sadar Sudah melewatkan Kesempatan yang Begitu besar Sampai akhirnya Dia tersadar Kesempatan itu Sudah Hilang Ikutin terus Podcast Zenwok Zenwok Ahoy Thank you Os Mantap